Intro Sekarang kamu tampilkan hasil kerja kamu Indonesia ku 2030 Ini ayah ku, kata ayah Indonesia itu negeri yang kaya raya Tanahnya subur, ikannya banyak Tapi masih banyak juga warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan Meski demikian, kata ayah warga Indonesia senang berbagi Makanya Indonesia jadi negara paling dermawan di dunia Usman bin Afan itu khlifat terkaya ya ayah? Iya nak, bahkan uangnya sampai saat ini masih ada di bank Kok bisa ya? Karena halifah Usman bin Afan mewakafkan hartanya di jalan Allah Jadi hartanya sampai saat ini tidak habis Kayak sumur yang diwakafkan oleh Usman yang sampai saat ini ayahnya masih ada Wow, gimana ceritanya ya? Ah, ini Suatu hari Madinah dilanda kekeringan Hanya ada beberapa sumur yang masih ada ayahnya Salah satunya punya orang Yahudi Orang yang mau ambil air di sumurnya harus bayar dengan harga yang mahal Saat itu Rasulullah menyerukan kepada para sahabat untuk bisa membeli sumur itu Usman lah yang kemudian membelinya Tapi si orang Yahudi itu cuma mau jual setengahnya Jadi suatu hari milik Usman, sehari kemudian punya Yahudi Pas giliran punya Yahudi, gak ada yang ngambil Si Yahudinya jadi rugi deh Sampai akhirnya dia jual semua sumurnya pada Usman Usman pun mewakafkan sumur itu untuk semua warga Madinah Dan sampai sekarang masih ada loh Wakaf itu apa sih? Kok bisa bikin kholifah Usman bin Afan jadi kaya raya? Kata ayah, wakaf itu setelah kajariah Yakni menyedekahkan harta untuk kepentingan umat Kalau gitu, boleh gak berwakaf dengan uang? Hmm, kata ayah sih bisa Kaya Habib Pugak Asyi yang 200 tahun lalu mengajak Jemaah Haji Aceh untuk membeli tanah di Mekah Tanah itu lalu dijadikan penginapan Dan sampai saat ini masih ada Bahkan uang dari sewa penginapan itu dibagi-bagi kepada Jemaah Haji asal Aceh Keren kan? Kalau aku jadi presiden, akanku ajak seluruh rakyat Indonesia untuk berwakaf Seperti Turki Usmani, aku juga akan mengelola dana wakaf semakin produktif untuk pendidikan Biar 4,6 juta anak Indonesia yang saat ini gak bisa sekolah, akhirnya bisa sekolah Ribuan orang yang tidak memiliki jaminan kesehatan bisa terbantu dengan rumah sakit hasil wakaf Petani juga bisa untung banyak karena ada kebun produktif dari wakaf Aku akan membangun desa dari dana wakaf Semua perekonomiannya dibangun dari wakaf Kata ayah, wakaf itu emalan yang kakal dan terus mengalir meski sudah tiada Nah, itulah Indonesia ku 2030 Ya Allah, aku ingin bisa berkumpul lagi dengan ayah bunda di surga Gelombang wakaf alirkan kebaikan untuk Indonesia Selamat menikmati